Intro Direktur rata lelintas di Relantas, Polda Metro Jaya akan memaksimalkan atas penjagaan arus lelintas di berbagai titik lokasi wisata pada masa libur cuti bersama Hari Raya Idol Adha pada 28 hingga 30 Juni 2023 mendatang. Salah satu kawasan yang akan dijaga secara ketat agar arus lelintas tetap lancar ialah km 10 Tol Jagorawi. Sebab pada ruas tersebut seringkali terjadi penumpukan kendaraan bermotor. Kemudian kawasan wisata dimaksud mencakup kebun binatang ragunan, Taman Mini Indonesia Indah, Ancol, dan jalur menuju Puncak Bogor. Kita maksimalkan penjagaan di semua tempat wisata, khususnya km 10 Tol Jagorawi. Kita antisipasi semua, KT Direktur Relintas Polda Metro Jaya Kompes Pol, Latif Usman, seperti dikutip antara Kamis 22 Juni 2023. Hanya saja pada kesempatan itu, ia mengaku pihaknya belum memutuskan skema rekaise apa yang bakal diterapkan. Entah kontraflow, one way, atau bahkan ganjil genap. Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmi menandatangani keputusan Presiden Kepres No. 16 tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Kepres No. 24 tahun 2022 tentang cuti bersama Peguai Aparatur Sipil Negara ASN tahun 2023. Kepres No. 16 2023 tersebut dikeluarkan sebagai tindak lanjut atas surat keputusan bersama SKB Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang menetapkan tanggal 28 dan tanggal 30 Juni 2003 sebagai cuti bersama. Pernama cuti bersama 2023 bagi ASN ini bertujuan meningkatkan keselamatan, keamanan, dan kelancaran mobilitas selama Idul Adha 14444 Hijriah. Pernama cuti juga memberikan kesempatan orang tua bersama anak pada libur sekolah dan meningkatkan pariwisata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan terima kasih sudah menonton. Ikuti terus berita otomotif kompas.com dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.